Pemirsa seorang bocah kelas 5, Sekolah Dasar Negeri 0809 Makassar, Jakarta Timur diduga tewas dianya ya kakak kelasnya. Dan untuk kepentingan penyelidikan, makam jasad bocah bernama Renggo Kadapi itu dibongkar pihak Kepolisian Resort Jakarta Timur. Seorang bocah bernama Renggo Kadapi yang duduk di kelas 5, Sekolah Dasar Negeri 0809 Makassar, Jakarta Timur diduga tewas dianya ya kakak kelasnya. Dan untuk kepentingan penyelidikan, makam Renggo Kadapi dibongkar pihak Kepolisian Resort Jakarta Timur. Makam Renggo dibongkar karena keluarga curiga dengan kematiannya yang dinilai tidak wajar. Kematian yang tidak wajar itu pun dilaporkan pihak keluarga ke Kepolisian. Pusai pembongkaran, seorang Renggo dibawa oleh pihak Kepolisian ke rumah sakit Cipta Bangun Pusumo untuk diotopsi. Hingga kini petugas Kepolisian belum memberikan keterangan resmi sebab kematian bocah tersebut dengan menunggu hasil otopsi dari rumah sakit. Untuk membuktikan almarhum ini meninggal, apakah meninggal karena sakit, apakah meninggal tidak wajar, atau akibat ada pengenian atau tindak pidana yang lain. Itulah yang gunanya kami lakukan pengelian dan untuk otopsi. Renggo Kadapi tewas diduga dianya ya oleh kakak kelasnya bersama temannya saat jam istirahat sekolah. Dia dianya ya lantaran menjatuhkan makanan ringan kakak kelasnya. Sang kakak kelas marah dan langsung menganya ya Renggo. Ulip Arpan, Berita Satu Jakarta.